Indonesia pernah menjadi gudangnya striker-striker muda bertalenta. Mitra sepak bola tentu masih ingat. Trio Maut ASEAN Games 2011, Titus Bonai, Patrick Wanggai, dan Ferdinand Sinaga, yang menjadi kunci sukses tim nasional kelompok umur 23 tahun lolos ke babak final kala itu. Masa itu sudah berlalu. Ini Garuda-Muda yang tengah dipersiapkan untuk dua jam besar. Kualifikasi Piala Asia U22 dan SEA Games di lelanda krisis pemain yang berposisi sebagai ujung tombak. Padahal salah satu misi pertama tim nasi U22 cukup berat, yakni melolos dari kualifikasi sebagai juara grup AKO 5 runner-up terbaik. Ya itu memang salah satu tugasnya yang paling sedikit mengolah konsentrasi kita memang mencari striker yang benar-benar posisi murt striker murni. Nah ini apa namanya ada beberapa striker yang masih dalam pantuan kami kita coba ini mudah-mudahan aja nanti dia bisa memenangkan selektasi dari dia yang kita mencari. Beberapa nama striker coba diseleksi Adi Santoso. Di antaranya Joko Prajitmo, Octavianus Fernando, dan pemain keturunan Sutan Totan. Nama Sutan Totan menjadi pusat perhatian karena striker muda berdarah campuran Indonesia-Tiongkok ini bersinar saat membela klub 3 ke Singapura Honggang United di level junior. Tapi Sutan Totan juga punya pesaing lainnya yang akan berbut posisi penyerang inti. Bersama Sutan Totan ini kita memberikan solusi yang ramai, namanya Tinas Tiongkok, dan mereka tidak bermain inti dan memberikan yang terbaik buat Tinas Tiongkok 2-3. Persaingan per posisi-posisi sangat ketat dan itu membuat saya sangat termotivasi untuk berlatih keras untuk menunjukkan yang terbaik. Rencananya siapa penyerang terpilih akan ditentukan dalam belaga uji coba internasional di Surabaya mulai 10 Februari, yakni melawan Suria dan Malaysia. Garuda Muda sendiri akan memulai petualangannya di kualifikasi Piala Asia U-22 pada 23-31 Maret 2015. Indonesia tergabung ke dalam grup hal bersama Korea, Timur Leste dan Brunei Darussalam.